Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel YJG YJG Kali ini kita akan memandu dalam perjalanan pulang dari Albany Garden Tourist Park ke Pearl karena kita tidak bisa melanjutkan untuk menginap. Nah, ini kita baru check out, sekitar pukul 10 pagi. Dan akan membutuhkan waktu selama 4 jam, sekitar 400 km lebih. Jadi, plus berhenti-berhenti bisa mencapai 6 jam, karena siang hari dan musim panas, kita akan berhenti sebisa mungkin, karena takut anak-anak kepanasan, dan halangan seperti roadworks, perbaikan jalan seperti itu bisa menghambat juga. Ini kita akan berhenti dulu untuk menyerahkan kunci-kunci, yang kunci-kunci, maksudnya kunci abet di toilet, ke resepsionis. Berhenti sebentar. Dan semoga kalian juga menikmati perjalanan bersama kami, yang saya singkat menjadi 11 menit lebih sedikit. Semoga kalian akan menikmati perjalanan bersama kami, semoga kalian akan menikmati perjalanan bersama kami, semoga kalian akan menikmati perjalanan bersama Al-Bani City ke Perth City, untuk lebih dari 4 jam, atau mungkin 6 jam. dan di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian atau peraturan, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian atau peraturan, dalam dalam bahan pemakaian, bukan pemakaian apa itu, harga bahan bakar minyak di Australia, bagaimana kita, pemerintah Australia menghandle harga bahan bakar minyak. Bukan, sebenarnya bukan dari pemerintah pusatnya, ini dari, seperti pengecar yang dikendalikan oleh suatu badan tertentu, dan pengecar itu seperti brand-brand berbeda, seperti sel itu, bisa mengendalikan naik turunnya. Dari, naik turunnya harga tergantung dari harga, harga kota-kota besar di Australia, naik turunnya itu. Jadi tiap brand, bahan bakar itu, bisa berbeda-beda harganya. Dan setiap harinya bisa medium, harganya itu bisa rata-rata, dan bisa terendah sampai Rp16.000 per liter, dan sampai tertinggi sampai Rp25.000 per liter. Itu saja, semoga kalian bisa menikmati perjalanannya, semoga ditonton sampai habis ya teman-teman. Terima kasih, selama ini sudah menonton video saya. Selamat menyaksikan. Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Siklus harga bensin di Australia ini dikendalikan oleh ACC, namanya Australian Competition and Consumer Commission. Jadi kompetisi Australia dan komisi konsumen yang bekerja untuk siklus harga bensin di kota-kota besar. Harga bensin bergerak, naik, dan turun dalam pola regular di kota-kota besar di Australia. Siklus harga bensin adalah hasil dari penetapan yang disengaja kebijakan pengajar bensin. Siklus harga bensin mempengtaruhi harga bensin. Bagaimana siklus harga bensin bekerja? Harga bensin naik turun dalam pola regular di ibu kota terbesar di Australia. Harga bensin terus menurun selama satu periode diikuti dengan kenaikan yang lebih tajam. Pola ini juga dikenal sebagai siklus harga bensin. Ini adalah pergerakan harga eceran dari titik rendah atau palung ke titik tinggi atau puncak dari yang tertinggi. Harga yang termahal ke titik rendah berikutnya. Siklus harga bensin adalah hasil dari kebijakan harga pengejar bensin dan bukan dari perubahan harga kosir bahan bakat. Nah, ini bukan dikontrol dari pemerintah ya. Ini seperti badan komisen itu, apa, oleh pengejar-pengejar itu yang bisa menaikkan turun harga bensin. sesuai dengan siklus reguler di kota-kota besar di Australia. Nah, seperti itu kira-kira tidak beda dari tempat kita ya, yang bisa dikontrol oleh pemerintah. So, there are so many fuel stations with different brands. Jadi, banyak fuel station, apa, stasiun pengisian bakar dengan brand berbeda-beda, seperti Shell, Ampol, Woolies, 7-Eleven, dan masih banyak lagi itu bisa berbeda-beda. Dan dalam satu minggu itu bisa hari Rabu saja, hari Jumat saja, atau hari Selasa saja yang bisa paling terendah harga bensinnya itu. Jadi, kadang kita harus tetap ya nggak bisa, apa, mematok hari ini nggak bisa juga. Cuma kita pas kebetulan kalau harga pas murah, hari Selasa kita isi. Pas hari Jumat kita isi. Kalau nggak, nggak bertepatan dengan itu ya nggak apa-apa. Kadang sampai mahal sekali, satu liternya itu sampai 20.000 rupiah. Pernah, sampai 25.000 rupiah per liternya, itu yang titik termahal. Jadi, itu sekedar informasi dari saya. Kalau tidak, 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 tidak. Sekarang menurutama. Nah, selama dalam perjalanan ini, kita mengisi bensin itu kurang lebih sampai 4 kali. Karena kan kita itu mobil tua dan kita menderek atau mengatrol sebuah camper trailer yang beratnya 1.400 kg di belakang. Jadi, gasnya itu lebih mengegas. Nah, saat mengegas, kita akan butuh lebih power dan memakan bensin. Jadi, itu sampai 4 kali isi bensin. Gak tahu, semakin berat yang kita derek akan semakin memakan bensin. Tergantung juga karena mobil lama, mobil tua. Jadi, hanya seberat itu kita bisa menderek sebuah camper trailer. Kalau camper trailer atau karavannya lebih berat, tidak bisa menggunakan rodeo tua. Harus mobil yang besar, yang model baru dan lebih besar lagi. Ataupun mobil lama, tapi dayanya lebih besar lagi. Jadi, sampai 4 kali kita mengisi bensin selama perjalanan. Mungkin 5 kali, kurang tahu, kurang ingat. Cuma lebih dari 3 kali kita isi bensin selama dalam perjalanan ke pot dari Albani. Yang memakan waktu 4 jam lebih. Sebetulnya 6 jam lebih. 6 jam. Karena halangan-halangan di jalan. Nah, selama 4 kali mengisi bensin itu, mendapatkan bervariasi harganya. Bervariasi harga bensinnya itu ada yang Rp18.000, Rp19.000 per liter dan semacam itu. Nah, seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi maupun dalam tindakan dan perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja ya teman-teman. Terima kasih telah mengikuti perjalanan camping kita bersama keluarga saya sejauh ini. Dan semoga kalian dilindungi oleh Allah SWT. May God always bless you and protect you. Every day and forever and forever. I am in you. Stay healthy, stay well. And thank you for everything. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.